Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Mata Keyin yang indah menunjukkan ekspresi terkejut Sedikit lebih dari setahun yang lalu Kamu hanya peringkat kedua ranah Kaisar Agung Bagaimana kamu bisa dipromosikan ke peringkat keempat dalam waktu yang singkat? Jawaban tanyun selanjutnya Membuat paru-paru Keyin meledak Tuan Kaisar Abadi benar-benar orang mulia Yang melupakan banyak hal Sudut mulut tanyun naik sedikit Aku tanyun memiliki air abadi yang disediakan olehmu Dengan adanya air abadi itu Jadi butuh lebih dari setahun untuk dipromosikan dua tingkat Kaisar abadi ini tidak memberimu itu Kamu mencuri mata air abadi milikku Keyin dengan marah berkata Lebih dari setahun yang lalu Kamu menghabisi adik perempuan kubinyan Dan merampas mata air abadi yang kubutukan dalam menjadi dewa Mendengar ini Tanyun membuang senyumnya Dan wajahnya menjadi dingin Sayang sekali Kamu tidak memiliki kekuatan itu Pada saat ini Lingyun membalik tangan kanannya Dan pedang keluar dari tangannya Dia menunjuk tanyun Kaisar abadi ini akan menghabisimu Kamu seharusnya Lingyu Kaisar abadi ketujuh bukan? Ekspresi tanyun sangat acu tak acu Si Yuan Supreme binatang itu Apakah dia gurumu? Beraninya kamu mempermalukan guruku Kaisar abadi ini bersumpah bahwa kamu akan mati Tanyun melirik Keyin dan Lingyu Lalu dengan tajam berkata Si Yuan Supreme, Xing Tian Supreme Aku akan menghabisi murid kalian terlebih dahulu Dan kemudian menghabisi kerabat kalian satu persatu Lingyu hati-hati Orang ini kuat, kata Keyin Sangkar luar angkasa Tanyun berhenti omong kosong Begitu dia bergerak Dia menggunakan kekuatan dari tubuh tirani Hongmeng Berdengung Segera Dalam getaran kehampaan Kekuatan pengingkat yang besar menekan Lingyu Apa yang membuat Lingyu ngeri adalah Bawa di bawah kekuatan ruang Dia tampaknya sulit bergerak Suara mendesing Tanyun memegang pedang pembantai Dewa Hongmeng Dan menyerang Lingyu seperti kilat Keyin mengeluarkan pedang Kaisar ke-8 Dan dengan cepat menuju Tanyun Dia ingin menyamatkan Lingyu Ketika Sen Su Bing hendak bergerak Suara Toba Yingying terdengar di telinganya Dan pada saat berikutnya Toba Yingying mengeluarkan pedang dan muncul di depan Keyin Keyin menebas Toba Yingying dengan pedangnya Dan Toba Yingying bertarung sengit dengannya Tiba-tiba Jeritan bergema di mansion Kaisar Abadi Ternyata Tanyun yang memegang pedang Memotong tangan dan kaki Lingyu Kemudian Tanyun menusuk perut bagian bawah Lingyu dengan pedang Mata Keyin penuh air mata Dan hatinya terasa seperti di saat pisau Keyin, kamu tidak perlu khawatir tentang aku Lingyu yang kehilangan anggota tubuhnya Memandang Keyin dengan penuh kasih sayang Dan berkata dengan nada mendominasi Jangan lupa siapa aku Aku murid dari si Yuan Supreme Bagaimana aku bisa mati oleh orang rendahan ini Mengaum Segera Lingyu meraung ke langit Tanyun Aku akan menghabisi dirimu Teknik renovasi si Yuan Detik berikutnya Lingyu menembak kembali ke udara Dan melarikan diri dari pedang yang ditusuk Tanyun Saat dia melayang di udara Kekuatan yang agung melenjak keluar dari tubuhnya Di bawah selubung origin Lengan dan kakinya tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat Lingyu pulih dari luka-lukanya Dan kembali utuh Tetapi wajahnya sedikit memucat Menarik Tapi aku tidak menyangka Kamu benar-benar mempelajari teknik pembentukan kembali si Yuan Supreme Tanyun memandang Lingyu dan Ke Yin Pada saat ini Penampilan mereka berdua berubah Ying Ying kamu mundur Tanyun berkata dengan penuh kebencian Kamu dan Subing Pergi dan habisi orang-orang di mansion Ada pun keduanya Aku akan menghabisi mereka sendiri Setelah Toba Ying Ying menjawab Dia mendara di sebelah Sen Subing Sen Subing tampak cemas dan berkata Ke Yin adalah murid dari si Yuan Supreme Dan guru Lingyu adalah Sing Tian Supreme Tanpa menunggu kata-kata Sen Subing jatuh Tanyun mengirim transmisi suara pada Sen Subing Melihat mereka berdua Mengingatkan aku pada dua Supreme sialan itu Tidak peduli apa Aku akan mengakhiri keduanya dengan tanganku sendiri Jangan khawatir Jangan lupa siapa sebenarnya suamimu ini Bahkan jika rana mereka lebih tinggi dari milikku Orang yang akan mati pada akhirnya Pastilah mereka Dan bukan aku Baiklah Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati Setelah transmisi suara Sen Subing Dia memandang Ying Ying dan berkata Ying Ying ayo pergi Pada saat berikutnya Sen Subing dan Toba Ying Ying Mereka mulai membantai para jenderal abadi Para jurid Pelayan dan penjaga Pada saat ini Ke Yin mengerutkan kening Dan kemudian Seolah memikirkan sesuatu Dia menetap pedang di tangan Tanyun Apakah pedang di tanganmu Adalah pedang pembantai dewa Hongmeng Tanyun Siapa kamu Dan mengapa kamu memiliki pedang dewa itu Mendengar itu Lin Yu mengurutkan kening dan bertanya Ke Yin bukankah pedang pembantai dewa Hongmeng Menghilang dengan jatuhnya Hongmeng Supreme Bagaimana bisa ada di tangannya Ke Yin berkata dengan pasti Lin Yu Apa yang aku katakan adalah benar Apa yang ada di tangannya adalah pedang pembantai dewa Hongmeng Juga disebut canggu Aku melihat lukisan di rumah ibuku Setelah mendengarkan Mata Lin Yu menunjukkan kegilaan Menatap pedang di tangan Tanyun Dengan lampu hijau samar di matanya Katakan Siapa kamu Tanyun mengabaikan Lin Yu dan menatap Ke Yin dengan dingin Apakah ibumu Lin Xia Tianjun Itu benar Ke Yin menatap Tanyun tanpa diduga Kamu kenal dengan ibuku Mata Tanyun berangsur-angsur memerah Ibumu mengkhianati gurunya Hongmeng Supreme Dan ada lukisan pedang pembantai dewa Hongmeng yang tergantung di kamarnya Ini sungguh konyol Siapa kamu Ke Yin menatap Tanyun dengan keras kepala Sudah ribuan tahun Sejak ibuku menjadi murid Hongmeng Supreme Dan semua orang mengetahui Sejak lama bahwa dia sudah mati Tanyun tiba-tiba tertawa terbak-bak Kamu bertanya siapa aku Aku memegang pedang pembantai dewa Hongmeng Jangan bilang Leluhurmu tidak memberitahumu Bahwa Hongmeng Supreme Tanyun berhenti berkata Menunjuk Lin Yu dengan marah Leluhur kalian telah membuatku memasuki siklus kehidupan abadi Mendengar ini Lin Yu dan Ke Yin Sepertinya memikirkan sesuatu yang mengerikan Dan ekspresi mereka sangat berubah Mungkinkah kamu Adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme Dahi Ke Yin ditutupi dengan butiran keringat seukuran kacang Dan dia berkata dengan suara gemetar Kamu Lebih dari setahun yang lalu Ketika Suan Yuanro diselamatkan Ukuran tubuhmu melonjak menjadi 4.000 kaki Mungkinkah itu tubuh tirani Hongmeng? Benar Aku adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme Tanyun berkata dengan tegas Melihat kalian berdua Mengingatkanku pada guru kalian Hari ini Kalian pasti akan mati dengan sangat menyedihkan Tubuh tirani Hongmeng ruang Tiba-tiba Tubuh Tanyun melonjak hingga 4.000 kaki Dan sepasang mata raksasa dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan Formasi pedang Dewa Hongmeng Segera Sebelas pedang Dewa Hongmeng termasuk Jini Dan Musin Mereka terbang keluar dari alis dan naik ke langit seperti kembang api Pada akhirnya Sebelas pedang Dewa Hongmeng muncul dalam bentuk cincin Dan pada saat seluruh mensen dikelilingi pedang Tirai cahaya setinggi langit meletus Saat berikutnya Pengaturan formasi pedang Dewa Hongmeng berhasil Suara mendesing Tanyun berdiri di langit Seperti Dewa Raksasa Yang sedang memegang pedang panjang di langit Dengan niat membunuh yang kuat Kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan celah ruang gelap yang mengejutkan Linyu Apa yang dia gunakan Adalah teknik pedang Dewa Hongmeng Dia memang reinkarnasi dari Hongmeng Supreme Kita tidak boleh menganggapnya enteng Kayin mendesak dengan ekspresi yang sangat serius Ayo serang bersama dan habisi dia Teknik pedang kekacauan Taiking Kekacauan tidak memiliki bentuk Taiking tidak memiliki roh Dan niat membunuh memiliki bentuk Begitu Kayin bergerak Itu adalah serangan yang paling kuat Tubuhnya yang indah bergerak dalam lintasan misterius Memutar pergelangan tangannya Dan cahaya pedang kacau dengan panjang ribuan kaki Tiba-tiba dilepaskan Menebas ke arah tanyunya seperti gunung Jalan sialan Kamu menggunakan trik ini sebelumnya Untuk menghabisi wanita yang pernah kucintai Dan hari ini Adalah hari di mana aku akan mempeskan amarahku Atas nama Rower Pedang ruang dan waktu Yang menghancurkan surga Tanyun tidak berani ceroboh sama sekali Dan begitu dia muncul Dia menggunakan pedang penghancur ruang dan waktu Salah satu dari dua kekuatan gaib paling kuat dalam formasi pedang Selain itu Kekuatan magis terkuat dari formasi pedang Adalah cambuk kematian Saat tanyun mendengus Tiba-tiba Semburan besar waktu seperti air terjun raksasa Jatuh dari langit Dan pada saat yang sama Dengan suara gelombang badai yang bergelombang Gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia Bergegas ke arus waktu Ketika gelombang ruang dan arus waktu bertemu Mereka dengan cepat bergabung Menjadi pedang ruang dan waktu dengan panjang 10 ribu kaki Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu Mengabaikan batasan ruang dan waktu Dan menebas cahaya pedang kaco milik Keyin Ada suara keras Dan cahaya pedang kaco pertama benar-benar hancur Dengan deru suara keras Pedang ruang dan waktu Menghancurkan ratusan cahaya pedang kaco seperti bambu yang patah Dan melahap ke arah Keyin yang berwajah pucat Keyin kamu berhati-hati Linyu buru-buru berteriak Jangan khawatir aku baik-baik saja Keyin menjawab dengan ekspresi serius Tangan kirinya dengan cepat berayun Bibir merahnya sedikit terbuka dan berkata Armor Singtian Segera Tubuh Keyin dipenuhi dengan aura kaco yang hebat Dan baju zirah dengan cepat mengembun di tubuhnya Armor Singtian adalah metode pertahanan terkuat Keyin Armor ini tidak memiliki peringkat Kekuatan pertahanan dan kekerasannya Akan melemah saat kekuatan Keyin menjadi lemah Ledakan Ketika pedang penghancur ruang dan waktu menabrak armor Tiba-tiba cahaya pedang itu hancur Keyin menyemprotkan tiga suap darah berturut-turut Dan terpental ratusan ribu kaki oleh cahaya pedang Ketika dia melangkah ke udara dan berdiri teguh Bekas tebasan yang dalam tertinggal di armor besi di dadanya Kekuatan tumbukan yang besar meretakan kulit seluruh tubuh Keyin di dalam armor Dan sedikit darah merah tumpah ke armor Rambut Keyin acak-acakan Darah melop dari sudut mulutnya Dan dia menjerit penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya Tan Yun, aku akan menghabisimu Pada saat ini Lin Yu menembak ke langit di atas kepala Tan Yun Memegang padang di tangan kanannya Dan telapak tangan kirinya tampak telah berubah Menjadi lautan bintang Samar-samar terlihat Bintang-bintang berputar di sebelah kirinya Bintang Si Yuan Telapak tangan Si Yuan Telapak tangan kiri Lin Yu berada di atas kepala Tan Yun Dan tiba-tiba menekan di udara Segera Aura agung yang berisi kekuatan Si Yuan Meledak dari tangan kirinya Aura agung tampaknya menunjukkan arti sebenarnya dari kekuatan Si Yuan Berubah menjadi tangan raksasa 100 ribu kaki Telapak tangan Si Yuan adalah keterampilan unik dari Si Yuan Supreme Dan juga merupakan cabang dari teknik Hong Meng Supreme Meskipun hanya cabang Itu sangat kuat Sehingga Tan Yun tidak berani gegabah Begitu Lin Yu bergerak Dia menggunakan salah satu kartu pamungkasnya Cukup untuk melihat Betapa berhati-hati dan takutnya dia Saat menghadapi Tan Yun Teknik pedang pembante Dewa Hong Meng Merasakan kekuatan lapak tangan Si Yuan Jadi dia menggunakan teknik pedang pembante Dewa Hong Meng Tan Yun memegang pedang sepanjang 3000 kaki Dan sementara rambutnya menari Auranya tiba-tiba naik ke tingkat ke-12 ranakaisar agung Saat ranak Tan Yun menjadi sama dengan Ke Yin dan Lin Yu saat ini Mereka berdua menjadi ngeri Lin Yu, kamu dan aku menyerang bulat-balik Dan mencoba yang terbaik untuk menghabisi Tan Yun Ke Yin memegang pedang dan mengirim transmisi suara Dia bergegas di belakang Tan Yun dengan kecepatan tinggi Pada saat ini Telapak tangan Si Yuan 100.000 kaki Telah turun ke arah Tan Yun Teknik pedang pembante Dewa Hong Meng 9 atribut Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh Dan begitu dia menembak Dia langsung menggunakannya Kekuatan magis terbesar kedua Dalam teknik pedang pembante Dewa Hong Meng Dalam sekejap Tubuh Tan Yun mencurahkan kekuatan 9 kaisar emas Kayu, air, api, tanah, angin, guntu, ruang, dan waktu Dalam angin yang menderu Kekuatan 9 kaisar besar disuntikan dengan liar Kedalam pedang pembante Dewa Hong Meng di tangannya Tan Yun berputar-putar dari langit Mengayunkan 9 pedang pada saat yang sama Dan berteriak Ayu canggu lakukan Baik Tuhan Saat suara kuno dan hormat dari roh pedang pembante Dewa Hong Meng Tiba-tiba 9 cahaya pedang yang menyilaukan Keluar dari pedang Melonjak ke langit Menuju telapak tangan si Yuan satu demi satu Ledakan, ledakan Mengikuti 4 suara gemuruh yang memakakan telinga 4 cahaya pedang 10 ribu kaki Menabrak telapak tangan si Yuan Dan mereka semua runtuh Kekuatan yang sangat kuat Di mata ketakutan linyu Telapak tangan si Yuan miliknya ditutupi dengan retakan Yang mengejutkan seperti keramik Ledakan Suara keras mengguncang langit Dan cahaya pedang kelima Menghancurkan telapak tangan si Yuan dengan mudah Dan memimpin dengan celah ruang seperti celah besar Dan menebas ke arah linyu Pada saat yang sama Di bawah kendali tanyun Cahaya pedang ke-6 Ketujuh, ke-8, dan ke-9 Mengepung linyu dari segala arah Tidak ada keraguan Bahwa linyu akan mati tanpa keraguan Begitu dia ditulan oleh cahaya pedang Kaisar abadi ini akan bertarung denganmu Teknik pedang si Yuan Dengan raungan keras linyu Tiba-tiba Pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi Oke guys Ceritanya sampai sini dulu Waduh Makin seru kan Memang ya Agak ribet teman-teman Makin kesini Memang kompleks ya Kalian gak bisa Ngeskip-ngeskip episode Karena banyak informasi Gitu kan Jangan lupa Buat kalian yang suka sama videonya Tolong di-like ya Sebelum video berakhir Mimimau bilang Sungguh membagongkan Terima kasih Sampai jumpa